Intro Kesedihan, amarah, dan rasa kecewa Seringkali menjadi hal yang dianggap tabu untuk diungkapkan Ya, meski ada kalanya kita menyimpan apa yang kita rasakan Namun, jangan semuanya didiamkan begitu saja Sebab, justru hal itu akan menjadi pikiran dan beban Terlebih, kamu juga tidak akan menemukan solusi atas yang sedang dialami Meski rasanya tidak nyaman Tetapi, mengekspresikan rasa sedih dan kecewa Akan membuat hatimu jadi lega Dengan menangis, misalnya Akan sedikit menghilangkan pikiran yang mengganjal Itulah yang menjadi alasan Kenapa banyak orang yang sering curhat kepada orang lain Hingga tanpa disadari Hal itu merugikan dirinya sendiri Meski curhat adalah sesuatu yang normal Tetapi, jika menjadi kebiasaan Maka hal itu akan menimbulkan masalah untuk Anda Berikut adalah beberapa alasan Alasan kenapa sebaiknya Anda jangan terlalu sering curhat masalah kepada orang lain Yang pertama, merusak citra Alasan kenapa sebaiknya jangan terlalu sering curhat Apalagi lewat media sosial Yaitu akan merusak citramu sendiri Terlalu sering mengeluh bisa menunjukkan kalau mentalmu lemah Karena orang yang bermental kuat Biasanya fokus pada solusi ketika menghadapi kondisi sulit Bukannya malah mempublikasikan masalah kesana kemari Selain hal itu, tidak akan menyelesaikan masalah Tetapi juga dapat merusak citra Anda Yang kedua, semakin menarik aura negatif Semakin kamu mengumbar hal negatif Maka akan semakin menarik aura negatif Itulah sebabnya orang yang sering mengeluh Biasanya sulit menemukan penyelesaian Karena pikirannya semakin kacau Dan mentalnya semakin melemah Padahal, kalau Anda tenang Maka pikiran menjadi jernih Sehingga mempunyai kemampuan berpikir Untuk mencari solusi Dengan mental yang kuat Maka Anda juga akan lebih percaya diri Untuk melangkah dan siap mengambil keputusan Itulah kenapa sikap positif penting dalam kehidupan Yaitu agar kamu tidak selalu jadi korban keadaan Memendam perasaan memang tidak disarankan Karena bisa mengganggu mental Akan tetapi terlalu sering curhat juga tidak baik Oleh sebab itu, curhatlah kepada orang Untuk mencari solusinya saja Yang ketiga, rahasiamu jadi terumbar kemana-mana Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memegang rahasia Terlalu sering curhat bisa membuat jadi kurang awas Dalam menentukan siapa teman curhat yang patut dipercaya Akhirnya, masalah yang seharusnya privat Jadi ketahuan banyak orang Bukannya masalah Anda selesai Malah jadi menambah masalah baru Yang keempat, lama-lama orang akan antipati Pertama-lama kamu curhat Mungkin orang akan simpati Akan tetapi kalau mereka ternyata baru sadar Bila Anda terbiasa curhat Lama-lama orang akan antipati Setiap orang punya masalah Dan bisa jadi Orang yang kamu curhatkan itu Sebenarnya juga dalam bergelut dengan beban yang berat Maka dari itu Melihatmu yang sebentar-bentar mengeluh dan curhat Lama-lama ia jadi jengkel Karena seolah-olah yang punya beban masalah Cuma Anda saja Jadi curhatlah kepada orang yang tepat Yang Anda anggap dapat memberi solusi Terima kasih telah menonton!